Intro Nama saya Samsudin, petani tulen Desa Kadirjo, kebetulan kami juga selaku ketua Gapoktan Desa Kadirjo, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang. Kebetulan saat ini kami pertama kali budidaya melon jenisnya, jenis kirani. Dan Alhamdulillah ini berhasil dengan baik, minimal 95% berhasil. Kebetulan pengalaman kami baru pertama tanam melon jenis kirani, ini benih dari produsen tonas agro. Ini budidaya dengan sistem hidroponik NFT, ini usia hari ini 58 hari, jarak per pohon 40 cm, pralon ini ukuran 4 inci. Kalau perawatan kita pakai APMIC, dengan sistem kita sesuaikan ukuran PPMnya, kita sesuaikan dengan usia tanaman. Untuk yang ini, yang kita tempat ini, luas lahan kita 80 meter, dengan kapasitas 288 batang. Artinya, kalau kita pelihara 1 batang 2 biji, 1 batang katakan 1,5, artinya ini bisa dibilang rata-rata per batang bisa menghasilkan 2,5 sampai 3 kilo. Kalau BRIC ini, antara 15-16 kemanisannya. Kalau perawatan, kita untuk menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman, itu pakai asam amino, dari produknya tonas agro. Kalau pengaplikasi, itu kalau kita lihat kondisinya itu bagus, itu seminggu sekali. Tapi kalau kiranya ada gangguan pertumbuhan, itu bisa 4 dari 5 hari sekali. Harapan kami untuk lebih mengembangkan budidaya melon ini, pertama kami sangat berterima kasih kepada tonas agro, produsen benih melon yang saya tanam. Dan selama kami menanam, memelihara tanaman ini, Alhamdulillah, saya terima kasih sekali dari pihak tonas agro, selaku produsen benih selalu datang mendampingi dalam pemeliharaan tanaman kami, sampai akhirnya sehari ini bisa berbuah normal seperti sekarang ini. Tonas agro luar biasa, oke.